assalamualaikum sahabatku kembali lagi channel sunyoutube di video kali ini saya habis masak ubi gembili ya atau kalau bahasa jalan untuk uwi ya ini jadi pertama saya masak ini dikukus ya ada bulu-bulu halusnya itu dibersihin di rontokin ya ini karena ada akar yang lembut dirontok ini ubi gembilnya yang termasuk empuk ya ini yang gede jadi saya belah menjadi dua seperti ini ya ini masih panas ini empuk banget ya guys empuk sekali ini bisa dikupas nah seperti ini ini cara ngupasnya ya jadi kulitnya juga sangat tipis alis ya ini masih panas guys saya coba potong ya pakai karpuk lah seperti ini teksturnya sangat bulan ya guys bulan sekali bulan dan empuk ya ini ada kulitnya sedikit ini ya saya coba makan ya bismillahirrahmanirrahim hmm teksturnya sangat lembut banget lembut dan pulen ya ini ini juga nempel di garpu seperti ini ya lembut banget jadi ini yang saya makan ini adalah tekstur gembili yang bagus ya karena empuk manis kan biasanya yang kurang bagus itu jenisnya itu ada yang ini enggak empuk ya tapi kalau yang saya punya ini empuk banget teksturnya nah seperti ini ya guys ada serat-seratnya juga empuk banget ada manis-manisnya saya coba gigit ya bismillahirrahmanirrahim hmm hmm lembut banget nah makanya pakai garpu juga bisa seperti ini ya dipotongnya bismillahirrahmanirrahim ini masih ada banyak banget ini kurang lebih 2 kilo kayaknya sih kalau pagi-pagi biasanya saya kalau nggak ngerebus ubi yang rebus apa aja ya singkong gitu karena saya kan nggak makan nasi jadi saya makan ubi-ubian kan jadi kayak makan nasi juga yang penting karbohidrat ya ini masih ada akar alusnya ini ini kulitnya masih pada lempar jadi tips-tips buat kalian kalau ngerebus beri cepat matang itu kalau dicuci bersih di garis-garis pakai pisau ya di seret seret gitu pakai pisau jadi yang belah-belah gini jadi pas digukus itu bisa ngebelah sendiri terus cepat matang cepat empuk ya guys kalau nggak di garis pakai pisau itu nggak matang-matang terus kurang mekar ya jadi kalau ini di garis pakai pisau itu mempermudah untuk cepat masak ya bismillahirrahmanirrahim hmm hmm enak banget manis teksturnya ya saya akan cari yang lebih gede ya ini gede enggak terlalu gede sih nah nah teksturnya seperti ini ya guys saya coba makan bismillahirrahmanirrahim hmm lembut banget manis lembut banget ya Oke sekian dulu videonya Terima kasih sudah menonton jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati